Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Ainyu sore hari ini bersama saya Davi Pratama yang akan menyampaikan informasi menarik dan terbaru selama setengah satu setengah jam ke depan. Kita awali Ainyu sore hari ini dari informasi wahana permainan halilintar di kawasan dunia fantasi Ancol, Jakarta Utara terhenti selama 21 menit akibat kesalahan teknis. Video peristiwa itu pun viral di media sosial. Sudah turun, bayang berhenti tengah jalan. Dari rekaman video salah satu pengunjung dunia fantasi Ancol memperlihatkan salah satu wahana yang berada di dalam dunia fantasi terhenti. Wahana halilintar yang sedang dinaiki oleh 24 orang pengunjung itu tiba-tiba berhenti saat akan menanjak dan membuat panik pengunjung. Manajemen dunia fantasi menyebut keajadian ini akibat adanya kesalahan sistem keamanan. Namun sejumlah operator wahana halilintar langsung melakukan evakuasi terhadap pengunjung yang masih berada di atas dan diarahkan ke tangga darurat. Wahana halilintar terhenti selama 21 menit dan kembali dijalankan. Namun hal itu terlanjur membuat panik pengunjung dunia fantasi. Ya memang klarifikasi ya video yang beredar di media sosial di mana menggambarkan terjadi di halilintar Dupan itu menggambarkan kondisi kereta yang berhenti saat posisi menajak. Memang itu terjadi di tanggal 7 Maret kemarin sekitar pukul 2 siang hari. Memang kami membenarkan perjadinya hal tersebut dan kami mohon maaf kepada seluruh pengunjung Dupan khususnya yang saat itu sedang menaiki dan sedang mengantri wahana halilintar. Namun kami pastikan bahwa sistem keamanan wahana halilintar itu berfungsi...